Jadi, waktu akhirnya memutuskan menikah, dari pihak suami dan juga suami sudah tahu latar belakang Nana ya? Sudah. Nah, apakah kekurangan kasih sayang ayah atau tiadanya figur ayah itu berpengaruh dalam hubungan Nana dan suami? Ada. Dua tahun pertama itu struggle-nya luar biasa buatku. Dulu saya sangat-sangat tanamkan di kepala bahwa saya nggak mau seperti orang tua saya yang suka ribut. Saya nggak mau seperti cara ibu saya ribut dan cara ayah saya ribut. Tapi setelah saya menjalani rumah tangga sendiri, secara tidak sadar saya yang punya emosi nggak stabil saat ada percikan masalah di dalam hubungan saya dan suami. Yang akhirnya saya melihat diri saya, kok saya jadi mirip ibu saat itu ya? Kenapa emosi saya sangat menggebu-gebu? Dua tahun itu mulai berat adaptasinya, tapi sampai satu titik untungnya saya sadar, puji Tuhan sadar dan memperbaiki emosi lagi. Dan semakin ke sini sering mendengar bahwa emosi itu harus dikelola, emosi itu nggak boleh ditepis, emosi itu harus diterima. Di situ saya memperbaiki diri. Sempat ke psikolog atau tidak? Tidak. Tidak ke psikolog, tapi saya tergabung di Broken Home Indonesia yang mana di komunitas itu banyak psikolog. Jadi saya sering tanya-tanya di sana. Broken Home Indonesia. Oh ini kumpulan anak-anak Broken Home. Iya. Yang ingin menyelesaikan masalah yang mereka hadapi masing-masing. Iya. Ini ada komunitasnya. Iya. Baik Nana, kamu kan punya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalumu. Nah, adakah sesuatu yang Nana ingin sampaikan kepada para orang tua, terutama ayah, ayah-ayah di Indonesia mungkin tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata membawa dampak yang panjang bagi anak-anak mereka ya. Bagi ayah yang belum sadar betapa pentingnya peran mereka, figur mereka, kasih sayang mereka, adakah sesuatu yang Nana mau sampaikan? Untuk para ayah, para orang tua, hadirlah sepenuhnya untuk anak. Karena peran kehadiran selama terlebih saat kita kecil itu sangat-sangat membekas untuk kehidupan kita ke depannya. Saat ada ayah yang hadir di samping kita, saat kita bayi, balita, remaja sampai dewasa, rasa secure-nya itu tinggi sekali. Sehingga kita menjadi anak yang percaya diri. Dan terutama untuk anak wanita, sangat-sangat butuh panutan seperti apa laki-laki yang baik. Untuk anak-anak wanita bisa memilih laki-laki mana yang baik untuk mendampinginya seumur hidupnya. Jadi para ayah, hadirlah untuk para anaknya. Baik. Lalu untuk anak, kan banyak anak yang kehilangan kasih sayang, yang kehilangan figur ayah, yang kemudian sampai hari ini mungkin masih marah, masih membenci ayahnya, atau masih terjerat pada hal-hal yang negatif. Adakah sesuatu yang kamu mau sampaikan? Untuk teman-teman atau adik-adik atau kakak semua yang merasakan hal yang sama, merasa korban dari apa yang diputuskan oleh orang tua, memang berat untuk maafkan. Tapi mungkin yang pertama dilalui adalah untuk menerima. Menerima bahwa kita ada di keluarga yang tidak ideal, karena nggak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Dan mulai memaafkan, karena memaafkan bukan karena kok enak ya mereka dimaafin padahal mereka yang ambil keputusan. Tapi memaafkan itu untuk kelegaan hati kita sendiri, untuk bisa bersih hatinya dan bebannya jadi lebih ringan, sehingga kita bisa fokus untuk menata masa depan. Baik, terima kasih Nana. Thank you Bang Andi. Sudah cocok jadi psikolog ya. Baik, Erika, setelah ini kita akan kedatangan tamu juga, laki-laki yang juga punya pengalaman kehilangan kasih sayang ayah. Dan yang menarik ini nanti kita bisa tanyakan, karena katanya akibat dari kehilangan kasih sayang atau figur ayah, tamu kita ini jadi lebih feminin. Saya merefleksikan diri saya, dari dulu banyak orang yang bilang Andi Noya ini agak feminin, karena gampang nangis, gampang iba, gampang jatuh hati. Pokoknya gampang seperti perasaan perempuan begitu. Mungkin karena saya hidup dengan dua kakak perempuan dan ibu yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hidup saya dari kecil dulu yang membentuk karakter saya. Tapi apakah itu betul dari sisi ilmu psikologi ya. Terus waktu saya jadi pembicara, ada seorang perempuan yang angkat tangan juga. Dia bilang seberapa berpengaruhnya anak-anak yang terutama anak perempuan, yang kehilangan kasih sayang ayah yang berkaitan dengan LGBT. Apakah anak laki akan jadi gay, tapi karena dia perempuan, dia coba mewakili sudut pandang perempuan. Apakah kemudian anak-anak ini bisa jadi lesbian, gara-gara satu faktor kehilangan kasih sayang ayah atau figur ayah. Nah ini nanti yang kita akan ceritakan karena tamunya mengaku bahwa dia pernah sampai dikatain banci, bencong ya pada masa kecilnya dibully. Tapi sekarang dia menikah. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kek Andy. Akhirnya kami dua korban bully nih, bergabung menjadi satu komunitas. Sehingga saya tiap hari hanya bermainnya dengan dia. Sedangkan dia perempuan, akhirnya masuk masakan, main apapun itu yang berbau wanita. Terus ditambah karena memang warga juga saling melihat pergaulan kami diusaha kecil itu, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ketika keluar barulah di situ dibilang, bencong, apalagi ya banci dan lain sebagainya. Dari situ saya ngerasa langsung ada feedback, emang saya banci ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.